Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat suara hati, saya ingin mengingatkan diri sendiri dan semoga hikmahnya sampai kepada kita semua. Kehidupan dunia ini sangat singkat, cepat, mendekat kepada akhir. Dan paling tidak kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa melalaikan kita dari kewajiban kita beribadah. Paling tidak ada lima hal yang melalaikan kita untuk beribadah. Yang pertama adalah la'ibun. Permainan dan sendagurau saja. Kalau kita sudah bersendagurau dengan kerabat, sahabat, melakukan permainan dan sebagainya, kita melupakan kewajiban kita untuk beribadah. Yang kedua adalah lahwun. Luntang lantung, mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk sekedar menghabiskan waktu gitu. Dan kita melupakan kewajiban kita. Yang ketiga adalah zinatun. Gaya-gayaan. Yang penting memperbaiki penampilan. Tidak ada rasa di dalam diri kita untuk memperbaiki nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah tafakhurun. Tafakhurun adalah berbangga-bangga dengan segala sesuatu yang sifatnya material saja. Bisa jabatan, anak, kedudukan, penampilan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah takasurun fil'amwaliwal'awulan. Kita berbahagia dengan segala sesuatu bertambahnya rizki dan anak di dalam kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan dari segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.